1, 2, 3, come on! Pada suatu hari, Baginda Raja mengajak pengawalnya dan para menteri rapat paripurna. Pada hari itu, Baginda Raja mengumpulkan menteri dan pengawal-pengawalnya dalam misi rapat paripurna. Jika sedang rapat berjalan, ada sesuatu yang tercium, begitu sangat mengganggu panca indera penciuman yang rapat secara keseluruhan. Tentunya, Baginda Raja pun mencium hal itu. Ini adalah bau yang sangat menyengat dan asal bau itu kurang lebih dari milik seseorang. Yaitu bau kentut yang cukup luar biasa. Namun, semuanya pada diam, karena memang saking luar biasa meledok baunya, akhirnya Baginda Raja menunda rapat ini. Siapa yang mengeluarkan gas racun ini? Tidak ada yang mengaku ternyata. Semuanya hanya tertunduk saja. Baiklah, kita tunda saja rapat ini. Karena kita tidak akan fokus dengan gas yang kita cium ini. Pening kepala ini, muter-muter. Bisa jebak hidung ini. Akhirnya Baginda Raja memutuskan untuk menunda rapat paripurna tersebut. Karena tidak fokus ketika rapat, sambil dihiasi dengan aroma gas kentut yang cukup luar biasa. Ini kalau ibarat kata bulu hidung pohonan, cium kentut ini langsung mati. Ini Baginda Raja bingung. Setelah dibuarkan rapat, dia merenung. Waduh, ini repot nih urusan. Di antara mereka tidak ada yang mengaku yang mengeluarkan gas ini siapa. Wah, ini harus segera dipecahkan masalah. Kalau rapat selalu begini, tidak beres-beresin urusan. Dipanggillah Abu Nawas oleh Baginda Raja. Seperti biasa, pengawal yang menjemput beliau. Pengawal berangkat sampai di rumah Abu Nawas. Pengawal tersebut mengutarakan kepentingan Baginda Raja memanggilnya. Wahai Abu Nawas, kami diutus oleh Baginda Raja untuk menjemput engkau. Lalu Abu Nawas bertanya. Ada apa Baginda Raja menyuruh kalian untuk menjemput saya? Jadi begini ya Abu Nawas. Di kerajaan itu, di antara para pengawal beserta menteri, ada yang memiliki produksi kentut yang sangat luar biasa. Dan apabila ditanya, tidak ada yang mau ngaku. Karena mungkin takut sama Baginda Raja. Atau mungkin takut diberhentihan kerja. Atau takut tidak dijajih. Dan apalah kita tidak tahu. Nah, Baginda Raja ingin engkau datang ke sana berdialog bersama Baginda Raja. Tata Abu Nawas. Pusat, ada-ada bahaya ini Baginda Raja. Dialog masalah kentut. Undang-undangnya seperti apa ini? Tapi menarik juga ini. Ayo dah, kita berangkat. Nah, berangkat. Nah, Abu Nawas ke kerajaan bersama para prajurit. Setelah sampai di kerajaan, nah ini Abu Nawas sampai ke hadapan Baginda Raja. Assalamualaikum. Paduka Baginda Raja. Ada apa ini? Saya kembali dijemput lagi. Yaudah, Bu Nawas. Sekarang duduk dulu, setirah, sambil ngobar kita. Ya, ngopi bareng, ngobrol bareng. Ini yang kita obrolin unik, Baginda Raja. Iya, memang. Kamu sudah ada cerita tadi dari pengawal. Ya, sedikit banyaknya sudah, Abu Nawas. Sangat menarik dan sangat unik. Tidak ada yang lainnya. Dan tidak ada pemerintahan yang membicarakan ini, kecuali di dunia kita, Abu Nawas. Ini luar biasa. Betullah, Bu Nawas. Dan saya harap kamu bisa segera memutuskan ini. Karena kalau tidak, ini tidak ada solusinya. Ini bisa repot. Setiap rapat, ini akan menjadi satu permasalahan. Karena mengganggu konsentrasi. Ya, begitu terbuang gas yang dimiliki oleh salah satu dari pengawal saya dan salah satu dari menteri-menteri saya. Ini jadi repot, ini. Ya, akan mengganggu konsentrasi. Bisa tidak selesai-selesai ini rapat paripurna atau pekerjaan yang lainnya. Sementara kita dituntut agar betul-betul bekerja dan agar betul-betul menyelesaikan segala sesuatu masalah dan misi yang ada di kerajaan. Hmm, baiklah Baginda Raja. Solusinya bagaimana, Bu Nawas, menurut kamu? Menurut saya, begini saja Baginda Raja. Saya minta dikumpulkan yang kemarin semua rapat paripurna dengan Baginda Raja. Dikumpulkan di mana? Di satu ruangan khusus Baginda Raja. Nanti Baginda Raja dengan saya ikut hadir di sana. Ya, di sana saya akan memberikan pandangan kepada mereka. Tentang tausia dan tentang arahan-arahan. Sampai saya sendiri ingin merasakan bagaimana aroma daripada gas kentut tersebut. Sehingga saya bisa menjabarkan siapa kira-kira pemiliknya itu Baginda Raja. Baiklah kalau begitu. Nah, ini Baginda Raja kembali mengumpulkan yang satu hari lalu itu rapat paripurna bersama Baginda Raja. Dari menteri-menterinya, pengawal-pengawal khususnya itu dikumpulkan. Nah, setelah kumpul. Maka, Bu Nawas dan Baginda Raja berserta ikut duduk bersama-sama di satu ruangan. Nah, dalam kondisi duduk di satu ruangan itu. Bu Nawas meminta agar mereka semua meminum air hangat. Nah, dikasih air hangat semuanya nih. Kan otomatis kalau minum air hangat biasanya akan terbuang tuh angin yang ada di perut. Nah, setelah kumpul barang-barang nih. Tidak lama kemudian. Betul lah. Bahwa ada aroma yang sangat luar biasa mengganggu hidung. Kalau seandainya hidung punya kaki sendiri. Ini hidung udah lari. Ini bau aroma tersebut. Nah, begitu aroma tersebut tercium ramai-ramai. Sampai Abu Nawas pun mencium itu. Hidungnya kembang-kempit. Saat, saat, saat. Saking baunya. Nah, ini Baginda Raja. Langsung sambil ngakepin hidung. Bisik-bisik nih sama Abu Nawas. Nah, ini begini ya Abu Nawas nih. Bauunya luar biasa. Kamu nyungkan baunya. Ya, Baginda Raja. Oh, ini kalau kita kagak pada saksi. Kita mati ini. Walu. Jadi bagaimana, Abu Nawas? Udah, Baginda Raja. Baginda Raja instruksi saja. Instruksi sama mereka. Siapa yang mengkentuk? Supaya berdiri lah. Siapa tahu dengar mereka. Udah, Baginda Raja. Instruksi sambil berdiri, Baginda Raja. Ini Baginda Raja ngikutin apa kata Abu Nawas? Dia berdiri, ngasih instruksi. Kepada semuanya yang hadir di ruangan ini. Siapa yang kentuk? Supaya berdiri. Ini semuanya tidak ada yang berdiri. Menunduk semuanya. Ya, bukan berarti Baginda Raja yang kentuk. Tetapi dia instruksi. Raja itu kan kalau memberikan instruksi bahasa. Sampil berdiri. Nah, karena tidak ada yang ngakui juga. Ini Baginda Raja langsung duduk lagi. Baginda Raja. Agak ada yang ngakui. Gimana? Aduh, tenang aja Baginda Raja. Duduklah. Gak apa-apa. Kita nikmatin aja. Ini sebuah fenomena yang sangat indah. Ya, walaupun hidung kita. Ya, satu saat lah. Paling satu, dua, tiga menit. Meledok ruangan itu. Nah, tidak lama kemudian. Berbisik lagi nih. Baginda Raja. Sebentar lagi Baginda Raja. Akan masuk waktu sholat hasar nih. Nah, siapa tahu. Nanti ada yang batal wudunya. Nah, kan sholat hasarnya bisa wudu lagi. Jadi apa semua sholat hasar tuh. Nah, jangan tidak ya. Nanti akan kita urang. Nah, tidak lama kemudian. Tiba lah. Waktu sholat hasar. Nah, sholat hasar tiba. Kalau sholat hasar berjamaah nih. Baginda Raja mau jadi imam. Nah, sampai komat nih. Agu Nawas. Nah, kagak ada yang wudu. Kagak ada tuh. Kagak ada yang wudu. Nah, kan otomatis berarti kagak ada yang tentut. Ya kan? Karena tidak ada wudu. Nah, gagal juga nih. Bisi keduanya. Kata Baginda Raja. Gimana Bu Nawas? Hmm. Begini, Baginda Raja. Oke. Saya mohon izin sebelum sholat di Raja. Mohon bareng. memberikan sedikit pandangan dulu kepada yang hadir di ruangan ini. Oh iya silahkan. Salam sejahtera kepada semuanya. Hmm. Hari ini saya akan memberikan sedikit pencerahan buat kita semua. Terutama buat diri saya sendiri. Bahwa sesungguhnya ada pepatah. Semut yang di seberang lautan begitu jelas kelihatan. Tetapi gajah di kelupuk mata tidak kelihatan. Bisa jadi mungkin matanya ketutupin gajah. Itu artinya bahwa kesalahan-kesalahan yang jauh dari diri kita dapat kita uraikan. Tetapi kesalahan besar yang ada pada diri kita tidak dapat kita uraikan. Nah setiap kita memiliki kesalahan. Sekalipun kesalahan tersebut tidak disengaja. Nah tetapi orang-orang di sekeriling kita kadang-kadang masih sangat mulia hatinya. Menutupi aib kesalahan yang ada pada diri kita. Contoh. Seperti orang yang buang angin. Nah kendati buang anginnya itu buang angin yang super. Produksi olahan kentut yang luar biasa. Yang muah moletok aroma bauknya. Yang begini biasanya makan nasi lewat sama bangke kijim. Tetapi yang mencium aroma itu tidak tahu siapa yang mengeluarkannya. Dan kendati dengan demikian orang yang mengeluarkannya pun merasa tidak memiliki kesalahan. Karena itu dianggap sesuatu hal yang biasa. Tetapi ternyata sesuatu hal yang mengganggu orang lain itu adalah termasuk dosa. Nah jadi orang-orang di sekitar kita yang mau menutupi aib kita adalah orang yang sangat mulia. Sementara kita yang memiliki aib adalah seperti orang yang memiliki dosa sebesar gajah. Jadi berterima kasihlah dan bersyukurlah kepada saudara-saudara kita yang mau menutupi aib kita walaupun mereka terketakibas daripada aib kita. Nah setelah Abu Nawas bercerita demikian tiba-tiba datanglah salah satu pengawal klibadi Baginda Raya. Kucuk-kucuk ke depan dia. Abu Nawas bolehkah saya bertanya? Oh boleh silahkan. Apakah ketika kita memiliki dosa dan aib akan diampuni kah kita oleh Tuhan yang Maha Kuasa? Abu Nawas menjawab. Oh tentu saja. Tentu saja. Karena yang Maha Kuasa Maha Pengampun. Sebesar apapun dosa kita pasti diampuni. Lebih besar dari gunung pun dosa kita pasti diampuni. Tapi kenapa tiba-tiba kamu bertanya seperti itu? Eh begini Abu Nawas kalau ada penerangan bahwa dosa lebih besar dari gunung pun akan diampuni. Saya masih bersyukur Abu Nawas karena dosa saya dan aib saya baru sebesar gajah. Jadi kamu pemilik kentut itu? Kata orang itu. Betul Abu Nawas saya pemilik kentut itu. Tapi saya kalau berterus terang takut dibully dan saya takut diberhentikan kerja sama Baginda Raja. Ya sudah 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 sudah. Nah ini Abu Nawas langsung ngomong Baginda Raja. Jadi sudah kita ketahui pemilik produksi kentut yang cukup luar biasa ini adalah beliau. Saya mohon kepada Baginda Raja jangan berhentikan dia bekerja. Pindahkan saja tugasnya di Baginda Raja. Baiklah kalau begitu. Kalau kamu terus terang dari kemarin kan akan tidak repot seperti ini urusannya. Ya sudah besok-besok kamu saya pindahkan tugasnya di bawah tanah menjagain penjara. Sekalian hitung-hitung kentut kamu itu bisa menghukum para penghuni penjara. Ya Baginda Raja terima kasih. Ya sudah kamu sekarang wudhu. Kita berjamaah. Baik Baginda Raja. Ini Abu Nawas. Nah Baginda Raja dan semuanya kita sudah mengetahui siapa pemilik aroma kentut yang luar biasa ini. Dan kita ambil hikmahnya saja bersama-sama. Bahwa menutupi aib seseorang itu adalah sifat yang sangat mulia. Dan kita jangan saling bersuujun kepada siapapun. Jangan selalu memandang orang lain salah. Padahal kita pun ternyata memiliki kesalahan yang besar. Mari kita jaga diri kita dari sifat suujun. Mari kita jaga aib seseorang. Karena menjaga aib seseorang adalah kemuliaan bagi diri kita. Dan ketika kita memiliki sifat suujun. Maka sifat suujun tersebut akan membakar nilai-nilai ibadah kita bersama. Demikian. Insyaa Abu Nawas kali ini. Mudah-mudahan menjadi tauladan bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.